Intro Itu tadi makanan-makanan yang dikatakan menyehatkan karena banyak kandungan gizinya ya menyehatkan ginjal katanya Nah sekarang kita berada bersama dengan Dr. Ferawati Sudarma spesialis gizi klinik Selamat siang dokter Dan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan mulai bertanya-tanya soal ginjal Boleh loh menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini Jangan lupa telepon ya Karena kita akan membahas tentang makanan-makanan yang menyehatkan ginjal Di depan kita sudah ada nih dok Fakta mitos yang pertama Sakit pinggang adalah tanda penyakit ginjal Ini fakta atau mitos? Ini paling sering ya dok ya? Itu adalah mitos ya Karena kalau kita bicara tentang penyakit ginjal itu ada berbagai macam ya dok ya Ada yang namanya infeksi ginjal Ada yang namanya batu ginjal Dan ada yang namanya gagal ginjal juga Baik yang akut maupun yang kronik Nah yang berhubungan dengan masalah sakit pinggang Biasanya infeksi saluran kemi Tapi dengan syarat infeksi saluran kemi Sudah lanjut ya dok ya Jadi karena kita ingat bahwa posisi ginjal sendiri secara anatomi kan di daerah belakang Itu berada di daerah pinggang Nah kalau sudah menyebar Biasanya ada nyeri yang menyebar di daerah pinggang Nah bedanya kalau dengan sakit pinggang biasa Dia tidak menghilang dengan perubahan posisi Maupun perubahan aktivitas gitu Dan memang perlu sekali kalau misalkan sudah merasa tadi sakit pinggang Boleh saja kalau mau periksa ya Boleh Karena memang periksa pemeriksaan tersebut kan Tentu bisa mengarahkan bahwa ini sakitnya sebenarnya mana Kadang-kadang yang dibilang pinggang taunya punggung ya Itu beda juga ya Oke Bisa jadi Kembali mengenai gagal ginjal ya Jangan sampai gagal paham ya Nah ini kalau minum air putih Sebanyak mungkin ini bisa mencegah penyakit ginjal Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos Karena sebanyak mungkin dok Kalau sebanyak mungkin nanti kesannya ada yang namanya overhidrasi Atau water intoxikasi itu berbahaya Tetapi kalau minum air dengan cukup Sesuai dengan indikasi itu sebenarnya oke banget Water intoxikasi itu tadi maksudnya adalah keracunan air Bisa aja loh keracunan air ya Bisa banget gitu Jadi jangan pikir kalau air itu sebanyak-banyaknya lantas menyehatkan Betul sekali Nah di depan kita nih udah ada makanan-makanan nih dok Yang katanya menyehatkan ginjal Kita pertama ngebahas di depan Nisa dulu nih Ini ada buah-buahan Eh buah-buahan Sayur Paprika Maklum jarang ke dapur Ya kelihatan-kelihatan ya Ini ada kembang kol Dan ada paprika warna-warni Ini ada merah, hijau dan kuning dok Ini katanya mampu menyehatkan ginjal dok Kenapa dok Dan apa kandungannya yang mampu menyehatkan ginjal Ini kembang kol Sebenarnya dari rekomendasi National Kidney Itu dikatakan bahwa kembang kol Bahkan juga Sebentar dok ini ada bunyi telpon ya Kita angkat dulu coba dokter Nisa silahkan menyapa Halo Dengan siapa di mana Halo Bu Syarifah ini Bu Syarifah Pontianak Halo Bu Syarifah di Pontianak Ada pertanyaan terkait dengan makanan yang menyehatkan ginjal Apa nih bu pertanyaannya Iya Saya berumur 64 dokter Tapi saya gemar berenang setiap hari Kalau enggak pun saya jogging Sampai nenek-nenek ini Jadi yang saya tanyakan Untuk anak-anak saya tentunya Karena mereka masih muda belia Kayaknya dia juga merokok Kenceng Jadi itu juga Saya mau tanya Kalau orang Apa terhindar dari untuk ginjal ini Apakah dengan angkat-angkat berat Atau Stres Atau bisa juga dokter terkena Ginjal Perusakan ginjalnya Jadi selain minum air putih yang banyak Olahraga yang rutin Terukur dan teratur Lalu apalagi selain itu Terutama saya yang nenek-nenek 64 Terima kasih dokter Baik Terima kasih Ibu di Pontianak ya Ini sebenarnya ini memang Tering ditanya juga sama Pasien-pasien kita ya Bagaimana orang yang menjaga kesehatan ginjal Secara singkat Secara dari perspektif aligisi Bagaimana dokter Dari kami sendiri Sebenarnya yang pertama Tentu saja kita memperhatikan Makan-makan yang kita makan Karena kalau misalnya kita bicara ginjal Maka kita bicara tentang cairan Ketika cairannya sudah cukup Maka proses ekskresi Atau pengeluaran Apa ya Sisa-sisa metabolisme Akan lebih baik lagi Yang kedua Memang kalau ginjal sendiri Berhubungan dengan penyakit jantung ya dok ya Fungsi ginjal juga akan berpengaruh Diabetes juga berpengaruh Terhadap kesehatan ginjal Jadi hal-hal yang menyangkut makanan Untuk menjaga penyakit jantung Untuk menjaga penyakit diabetes Harus diperhatikan Dan berikutnya adalah harus diingat Pada kondisi tertentu Seperti misalnya Pada penyakit gagal ginjal kronik Itu juga harus diperhatikan juga Selain protein yang penting Juga bahan makanan yang ada natrium Atau kalium Ataupun fosfatnya Itu harus diperhatikan juga Dan ketika dalam kondisi hamil Maupun laktasi Itu juga harus ditambah lagi Dari rekomendasi Agar mencukupi Kebutuhan air pada saat hamil Maupun menyusui Dan ingat tadi Kalau misalkan kita mau menjaga penyakit ginjal Adalah kita bagaimana Mencegah penyebab penyakit ginjal Jadi bagaimana asam urat yang berlebihan Juga kita harus jaga Bagaimana orang yang hipertensit Atau karena darah tinggi Harus dijaga Dan intinya Dari bagaimana kita bisa menjaga Supaya tidak sampai terjadi darah tinggi Diabetes Atau asam urat yang meningkat Dari gisi Yang kita bahas Baik sekali Oke Nah sekarang lanjut lagi nih Mengenai gisi sekarang Yang kita bahas tadi Sudah ada kembang kol Lalu paprika Untuk kembang kol sendiri Sebenarnya rekomendasinya Ini cukup baik sekali Karena dalam hal natriumnya Kaliumnya Fosfatnya Yang umumnya terganggu pada penyakit Gagal ginjal kronik Itu sangat rendah sekali Jadi dianjurkan Untuk mengganti kamasi Misalnya Ataupun kentang yang tinggi kalium Dan fosfat dengan kembang kol Maupun kol ini sendiri Jadi kembang kol Pengganti nasi Artinya nasi tidak dimakan Diganti dengan kembang kol Betul sekali Karena kembang kol ini Kalau mau dua Njadi nasi Biasanya di blender Dengan bentuk yang seperti Udah remah kecil Seperti itu Sebagai pengganti nasi Itu baik sekali Natriumnya dan fosfatnya rendah Gitu Wah ini penarik sekali Karena pasti Pemirsa di rumah Sudah tanya Apakah boleh Ganti nasi Kan katanya ada kalorinya Berapa kalori sih Kalau makan kembang kol ini Dibandingkan dengan nasi Kembang kol lebih rendah Kalorinya Kemudian seratnya lebih tinggi Seperti itu Karena seringkali Kalau kita bicara tentang Penyakit ginjal kronik Kan beberapa sayur Itu kan tinggi kaliumnya ya dok Biasanya kan dibatasin tuh Jadi orang yang penyakit Gagal ginjal kronik Khawatir kalau makan sayur Nah kebalikannya Dengan serat dari kembang kol ini Bisa menggantikannya Seperti itu Dokter Nista sudah penasaran Kayak lihat Afrika ini Ada merah Soalnya dari jauh itu Kayak buah gitu Kalau ini buah Tak gigit tadinya Untung ini adalah Sebenarnya gabus ya Merah artinya berani Menurut hijau Wartinya jalan terus Ini gimana ini Kebalikannya Biasanya untuk yang golongannya Paprika ini harus hati-hati Karena kaliumnya cukup tinggi juga Jadi Mungkin gak sekaligus Kita menghindari Tetapi harus memperhatikan Porsi dan juga frekuensinya Biasanya untuk sayur-sayuran Yang ada kaliumnya ini Sudah ada patukan Sudah ada anjurannya juga Untuk dibilas Ataupun direndam dok Untuk mengurangi kandungan Dari si kaliumnya ini Dibilas dan direndam ya Tapi bukan direbus ya dok ya Setelah itu akan direbus Dibikin menjadi sop Dengan tidak mengonsi kuahnya Nah ini masih menarik sekali Karena jaga kesehatan ginjal Ini adalah Kita harus menjaga kesehatan makanan kita Nah ini sekarang masih ada Ini kita dulu bahas nih Mengenai buah-buahan Dan juga makanan Lauk-pauk Apa yang boleh dimakan Apa yang tidak boleh dimakan Dan bagaimana kita menjaga Kesehatan ginjal Setelah satu ini Tetap di hidup Sehat Benar itu kalau misalnya Kegatelan masuk gak dok Kegatelan ini ada banyak efek yang lain Iya maksud saya gatel tangannya Kalau cowok dibilang gatel kan lain Memang kadang-kadang kalau orang penyakit ginjal itu Yang menjadi penyebabnya Itu yang bisa menjadi Gijalan berikutnya juga Wah ada telepon lagi nih dok Ada telepon lagi ya Oke Saya lagi Dengan bapak siapa dimana Dengan bangka dari bapak Oke Pak ini ada pertanyaan apa Buat dokter kita hari ini Iya Saya pernah mengalami sakit ginjal Ya Udah Dua tahun Satu tahun lebih lah gitu Tapi Memang sekarang Udah berkurang gitu Apakah Karena pengagam memang Saya Banyak minum air putih sih Atau Karena minum air putih Gimana ya dok Kadang timbul Kadang tenggelam ya Sakitnya itu Iya Ini penyakitnya Bisa dijelaskan Iya Jadi penyakitnya Yang hilang timbul Tadi Iya Iya Yang hilang timbul tuh apanya Pak Rasa nyaringnya Atau Rasa sakitnya Ditinggal Iya Halo Pak Halo Pak Iya Yang hilang timbul tadi Rasa sakitnya Atau apanya Pak Rasa sakitnya Sakit di bagian Rasa sakitnya Mana Pak tadi Pak Karena kalau Kencing itu Sisa gitu Oh kencing sisa Bapak usia berapa ya Pak ya Saya usia 50 Jadi kalau Malam-malam Suka bangun-bangun Karena pipis gak Ya Kalau malam hari Suka bangun-bangun Karena buang air kecil Iya Suka bangun Sering buang air kecil Oh iya Baik Ya Ya Baik Ya ini Memang kalau orang Punya keluar seperti ini Laki-laki Biasanya Usia lebih lanjut Biasanya prostat ya Ada juga masalah prostat Selain juga mungkin yang lain Dipikirkan adalah Mungkin batu ginjal juga Betul Nah sekarang kita bahas Dari perspektif gisi nih Sekarang nih Bagaimana kalau orang Yang punya keluhan yang sama Kira-kira dari segi gisi Apa yang harus dikonsumsi ya dokter Ya mungkin gini Kalau kita bahas tadi Kalau denger dari ceritanya Arahnya memang Prostat Kumbur laki-laki searah segini Nah sebenarnya kalau prostat sendiri kan Memang hubungannya dengan hormonal ya Ketika sudah mulai mengalami Masa di mana Androgen yang mulai berkurang Maka biasanya akan Timbulah gangguan Prostat tersebut Nah kenapa Berhubungan dengan ginjal Karena akan sulit Ketika salurannya mengecil Karena pembesaran Dari prostat tadi Mungkin dokter Vito juga mengerti Nah kalau gitu Apa yang biasa disarankan Biasanya kita sering menyarankan Agar mengonsumsi Makanan-makanan yang misalnya Tomat untuk membantu prostatnya Menjaga kesehatan prostat Itu sudah ada penelitiannya cukup baik Beta karoten dalam tomat Itu ternyata membantu Bukan hanya sekedar dari Antioksidannya Tetapi membantu juga Supaya fungsi dari si Androgen Juga akan lebih baik lagi Itu yang disarankan Yang kedua Biasanya memang Batu ginjal Karena ketika mengalami gangguan Untuk pipis atau sakit tadi Tergantung apakah batu tersebut Apa ya Tersumbatnya di daerah mana ya dok ya Jadi ketika dia ada di daerah Yang saluran yang kecil Maka timbulah keluhan Atau senyeri tadi Tapi kalau tidak ya tidak Nah untuk batu ginjal sendiri Memang kita sarankan untuk Pertama diperiksa tentu saja Jenis batu ginjalnya Jenis batu ginjal apa dulu Asam urat juga bisa menyebabkan Terjadi batu ginjal 10% dari batu ginjal Dari asam urat Jadi itu harus diperhatikan Kemudian ada juga batu kalsium Kemudian ada juga batu oksalat Nah batu kalsium dan oksalat tadi Biasanya menumpuk Karena tidak adanya Fungsi pembersihan yang baik dari ginjal Nah fungsi pembersihan tadi Biasanya kita bantu dengan minum air Jadi dia akan membasuh saluran tipis kita Dan tidak terjadi pengkristalan Dari kalsium maupun oksalat tadi Gitu dok Nah ini kalau kita ngomong soal air nih Biasanya mungkin buat sebagian orang Senangnya minum jus Karena minum air aja katanya kurang nyaman ya Nah bagaimana kalau misalkan Buat nanas ini di jus gitu misalnya Coba Gimana keter? Untuk secara umum ya dok Kalau secara umum baik sekali Karena memang Nanas termasuk buah yang banyak cairannya Tetapi hati-hati kembali Kita kembali ke gulanya Mungkin pemilihan nanas tersebut Juga tidak boleh dicampur Dengan sifatnya Pemanis buatan Karena itu tidak baik Untuk orang yang memiliki masalah ginjal Dan tetap saja Cairannya setelah minum nanas tadi Karena dia sifatnya serat Serat juga harus didorong oleh air Jadi konsumsi air juga harus ditambahkan Gitu dong Air tetap harus diminum Tetap harus diminum juga ya Selain dari cairan yang dalam buah-buahan Nah ada faktoritas berikutnya Dari dokter Nisa Dari tadi sudah senyum-senyum Dan tidak pakai pemanis buatan Saya senyum-senyum ngeliatin dokter Vito ngomong Soalnya auranya terpancar kemana-mana Nah fakta mitos yang selanjutnya nih dok Katanya konsumsi jeruk Dapat memperburuk kondisi kesehatan Bagi penderita penyakit ginjal Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta Pada kondisi pasien dengan penyakit ganggal ginjal kronik Dan mengalami peningkatan kadar kalium Dalam darahnya yang tinggi Karena kondisi hiperkaliumnya tersebut Biasanya akan terjadi gangguan jantung Misalnya irama jantung Kemudian palpitasi Nah biasanya jeruk itu Termasuk bahan makanan yang tinggi kaliumnya dok Jadi sebaiknya dihindari Sama seperti alpukat juga Gitu dok Berarti satu lagi nih dok Bagi penderita penyakit ginjal Tanpantang untuk konsumsi nasi merah Ini fakta atau mitos nih dok Padahal yang kita tahu nasi merah kan sangat baik Sangat sehat sekali kan dok Tapi kalau untuk penyakit ginjal bagaimana dok? Ya itu memang sebaiknya dihindari Wow Sebaiknya dihindari Karena dalam beras merah Itu dibandingkan dengan beras putih Ternyata kandungan dari natrium, kalium, dan fosfatnya lebih tinggi dok Tadi kita bahas Pada beberapa kasus gagal gigal kronik Itu meningkat kadar ketiga mineral tersebut Nah beras merah itu termasuk yang tinggi juga Jadi pada kondisi tersebut Mungkin akan lebih bagus kalau kita makan yang beras putih Atau kalau mau beras merah kembali lagi frekuensi dan juga porsinya diperhatikan Nah ini nyambung dari tadi ya Ini selain nanti dokter Vera akan memberikan tips Juga tadi mungkin apa sih yang tidak boleh atau sebaiknya tidak dimakan Tadi sudah selanjutnya ada badan nasi merah juga Yang lain-lain buah Sebenarnya gini ketika kita bicara tentang penyakit ginjal Sebenarnya agak sedikit membingungkan Karena tadi dokter Vito bilang bahwa kalau penyakit ginjal penyebabnya diabetes Ada juga penyakit jantung, asam urat, jadi itu berpadu Di satu sisi diabetes kita disuruh banyak makan sayur Tetapi kalau gagal ginjal kronik Sayur kaliumnya tinggi harus dikurangi Nah tapi kalau kita bahas secara baik adalah Ketika gagal ginjal kronik itu sendiri Yang tidak boleh dengan kadar yang mineral yang tinggi Yang tidak boleh yang pertama adalah golongan susu atau produk susu Karena dia fosfatnya tinggi Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang kaliumnya tinggi Itu misalnya tadi jeruk, alpukat Kemudian juga ada juga Yang ketiga yang natriumnya tinggi Misalnya makan-makanan olahan yang diawetkan Itu juga sebenarnya harus dihindari Kacang juga termasuk Tetapi dengan syarat ya tadi ya Jika sudah gagal ginjal kronik Dan elektrolitnya mengalami peningkatan dalam tubuh Demikian pula nih kalau misalnya kita makan lauk Misalkan ada daging, protein Batasannya sejauh apa bagi orang ginjal kronik? Protein dibatasi sebanyak 0,8 kg berat badan Jadi kurang lebih diambil antara 40 sampai 50 gram Berapa banyak dalam satu potong? Oh ini gede banget ya Ini buat sekeluarga dalam seminggu ya mungkin Jadi gimana? Kalau lihat di sini mungkin sekitar sebesar ini Sebesar ini itu kurang lebih bisa kita makan sehari 3 kali Pagi, siang, sore Sebesar ini 50 gram Jadi intinya berarti kalau makan protein itu Untuk orang yang punya masalah ginjal Boleh makan Tapi itu tidak boleh terlalu banyak Karena nanti sisanya ya dok ya Uriumnya akan meningkat Terima kasih Nah berarti bukan melulu kalau misalnya sakit Aduh sakit kayaknya ginjalnya kena deh Itu bukan berarti penyakit ginjal Tapi kita harus tetap aware dan periksa ke dokter Jika mengalami sakit pada bagian itu Selain medical check-up yang tadi sudah dikatakan oleh dokter Nisa Juga tadi bagaimana asupan gizi Juga bisa membantu kita supaya menjaga setan ginjal Dan juga ingat bahwa olahraga juga penting tadi ya Nah itu dia tentunya Kita akan bahas terus nanti mengenai olahraga Dan bagaimana pola hidup yang baik untuk hidup sehat di Tihuan Nanti selanjutnya tiap hari apa dokter Nisa? Tiap hari Senin sampai Jumat Jam 1 sampai jam 2 siap Dan jika ada telah menyaksikan Anda bisa juga baca di viva.co.id Dan juga Anda bisa download Tihuan Connect Saya dokter Vita Damai Saya dokter Tengku Anissa Indonesia Hidup Sehat